Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo apa kabar kalian semuanya penggemar sinetron ikatan cinta dan artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka Kembali lagi bersama Bang Tongos disini yang akan menemani kalian selama kedepannya Disini Bang Tongos mempunyai informasi-informasi terbaru terupdate, terpopuler, terkece tentunya guys Apalagi kalau bukan sinetron kesayangan kita yaitu ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka Untuk kalian yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys dan nyalakan lonceng notifikasinya karena dengan kalian menekan tombol subscribe kalian telah membantu Bang Tongos mengembangkan channel ini guys bertujuan supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terupdate, terpopuler dan terkece lainnya seputaran ikatan cinta Oke guys, dimanapun kalian berada Bang Tongos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya ya guys Tidak lupa juga untuk kalian yang menyaksikan cuplikan ini alangkah baiknya untuk menyelesaikannya guys supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita Tanpa basa-basi lagi guys untuk kalian semuanya selamat menyaksikan Tak tahan sering diserang fans fanatik ikatan cinta Putri Ane mengadu pada suaminya guys yaitu si tampan Arya Saloka Arya Saloka memerankan Aldebaran yang merupakan pemeran utama di sinetron ikatan cinta guys Putri Ane istri Arya Saloka bahkan kerap menjadi objek nyinyiran fans fanatik ikatan cinta dimana oknum-oknum fans fanatik ikatan cinta tersebut kadang berlaku di luar batas karena terlanjur buffer dengan pemeran yang dimainkan Arya Saloka guys Sehingga Putri Ane yang merupakan istri Arya Saloka dianggap sebagai pengganggu bagi idola mereka untuk bersatu di dunia nyata guys Oleh sebab itu tak jarang mental Putri Ane pun di uji dengan rangkaian bully di sosial media guys Nah kali ini Putri Ane bak menyindir hal itu dengan mengadu ke Arya Saloka Ia awalnya membagikan foto captur berpercakapan grup bersama dua orang terdekatnya guys dalam keptian itu Putri Ane mengaku tidak tenang karena dipantau dihantui bahkan digerayangi oleh dua orang terdekatnya itu guys bahkan dalam segi detail apapun yang dilakukan Putri Ane seolah dijadikan hal darurat guys hidup gue gak tenang bukan kali ini saja Putri Ane cukup sering mengungkap adalah pembulian yang dialami di sosial media guys Putri Ane tampaknya sudah sangat akrab dengan nyinyiran haters di dunia sosial media guys Sebagai istri Arya Saloka Putri Ane memang seringkali dinyinyir perihal penampilan oleh fans fanatik sang suami Putri Ane membagikan foto kece dengan pose sedikit serius menatap keluar jendela dalam keptian Putri Ane menunturkan bahwa penampilannya seringkali jadi objek pembulian haters tapi unggahan Putri Ane ini nyatanya bertujuan untuk mempromosikan bisnis minuman milik miliknya dan area Saloka guys sontak unggahan Putri Ane pun mencuri perhatian wargane tak suruh belanja ke Kokoni Indonesia karena lagi banyak promonya dan cuma sampai hari ini aja guys daripada cerewet mending seruput Kokoni by the way spot foto cakep jam 4 sore ya cuma di jendela Kokoni kata Putri Ane guys oke guys sebelum Bang Tongos pamit undur diri sekali lagi Bang Tongos mengingatkan ya kepada kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya guys apalagi kalau bukan di channelnya si Tongos oke guys dimanapun kalian berada Bang Tongos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya ya guys oke guys Bang Tongos pamit undur diri dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time guys selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton